Agar apa? Beli senapan berkualitas, dapet amal juga yang berkualitas. Itu tujuan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial di bulan Oktober, Serdaripo mempunyai promo 10-10. Jadi untuk promo yang pertama ada paket full set 3 jutaan untuk pembelian unit monster, baik tipe single suit ataupun tipe magazin ya. Ada juga untuk jawara monster single suit, jawara monster magazin, dan juga ada monster Grand Kinto, serta unit-unit SR. Ada SR Gejlup, SR Stanley, ada SR Single Tabung, serta Gejlup Akalipat. Jadi paket full setnya hanya 3 jutaan aja. Serta Serdaripo juga punya promo untuk uklik ya, yaitu tebus murah. Tebus murahnya adalah aksesoris mulai dari laser, ada teleskop, dan juga mimis ya sobat gejler. Dan untuk info lebih lanjutnya, sobat gejler bisa menghubungi nomor yang sudah ada di bawah sini. Jangan sampai kehabisan dan jangan sampai ketinggalan. Salam Satu Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berhubungan dari full Indonesia. Calon yang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bunga Rekasa, berfakta yang berbicara dengan Popon Aras Kita Satukan Indonesia. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini sedikit menyengat. Ini karena kita pas pengambilan videonya menghadap matahari ya. Jadi agak mercing-mercing nggak apa-apa lah ya. Nggak ngaruh di kita. Ambilan kita lama tidak bertemu ya. Kita biasanya bertemu di beberapa sesi video. Namun sudah beberapa bulan ini kita jarang bertemu karena memang ada kesibukan. Sehingga yang mengisi channel kami adalah ada Fonda dan ada Juliana. Dan saya kira nggak masalah begitu ya. Karena penonton semakin segerenya ya melihat beda dari-beda dari serdadu gitu. Kalau saya masih fokus ke pengabdian masyarakat. Oke, kali ini kita bertemu. Nanti juga saya mengajak Fonda karena Fonda masih berinteraksi dengan kegiatan hari ini. Saya akan buka dulu. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan seperti biasa aksi sosial. Jadi kita bergabung dengan LKNU yaitu Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama dan juga PSC 119 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Nah, kita berkolaborasi agar apa? Beli senapan berkualitas, dapat amal juga yang berkualitas. Itu tujuan kami. Sehingga apa yang Anda berikan kepada serdadu ini juga menjadi ladang jariah. Ladang amal yang tidak terputus ya. Untuk semuanya saja. Untuk yang beli di serdadu dan lain sebagainya. Mungkin ini yang membuat kami bertahan. Sehingga kami harus konsisten terhadap kegiatan ini. Setiap bulannya, setiap minggunya kita akan konsisten. Dan agar apa? Kami juga dapat keberkahan dari penjualan. Bapak-bapak atau mas-mas yang beli di kami juga dapat berkah dari penjualan tersebut. Nah, kita akan ikuti nanti bagaimana kegiatan cek kesehatan gratis dan obat-obatan gratis yang sudah dikerjasamai dengan LKNU, Kabupaten Kediri ini LKNU-nya di Desa Peranggang. Peranggang Kecamatan Pelosok Laten, Kabupaten Kediri. Nanti kita akan cek bersama. Kita akan ngobrol dengan beberapa petinggi-petingginya. Dan juga kita ngobrol dengan dari Dinas Kesehatan, khususnya di Divisi PSC 119. Check this out. Oke, alhamdulillah kita sedang duduk bersama dengan Ketua dari LKNU, BC Kabupaten Kediri. Dan juga salah satu anggulnya dari PSC 119 yang mana sering muncul di video kami. Yang satu, enak secah begini lah ya. Klet. Sudah klet. Kalau dengan mas dari LKNU baru kita, baru hari ini ya kita sudah masuk frame. Nah, kita akan sedikit perkenalan dulu. Apa sih LKNU itu? Karena saya yakin karena penonton atau viewers dari video ini dari seluruh Indonesia. Baik ada dari Sumatera, dari Kalimantan. Mungkin sebenarnya belum ada LKNU-nya. Kalau di Kediri itu sudah lengkap. Sudah tertata dengan baik. Nah, ini bisa di ATM lah. Di ikuti lah program kebaikan ini. Saya bicara dengan Mas Yawan ini. Mas Arief. Mas Arief, ternyata sama. Wajah-wajah Arief seperti ini. Iya, Mas Yawan. Juga agak kecapi-capi dikit ya. Dan kelihatan kejejaksananya. Iya, 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 iya. Memangnya Arief, Mas. Mas Arief, bisa dijelaskan sedikit tak tentang LKNU? Tahu bergerak dengan gambaran secara apa-apa yang besar begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arief. Saya Ketua dari PC LKNU Kabupaten Kediri. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bekerja sama dengan serdadu rekel, Mas. Ini sangat positif sekali untuk LKNU. LKNU adalah lembaga kesehatan Nadatul Lama. Jadi di LKNU itu ada beberapa lembaga. Salah satunya adalah lembaga kesehatan. Dan kita di sini adalah yang sering kita laksanakan di LKNU itu adalah penyuluan-penyuluan, Mas. Terutama tentang kesehatan kepada jamaah-jamaah. Terus, kalau pada kesempatan seperti ini kebetulan ini juga untuk memperingati hari santri. Kebetulan bulan ini adalah memperingati hari santri. Kita sering mengadakan kegiatan faktis sosial dalam rangka hari besar NU. Seperti hari ini, Niki, kita memaksanakan faktis sosial dalam rangka hari santri 2023. Sebelumnya bukan hanya hari santri saja, tapi kita bekerja sama dengan PSC juga, dengan serdadu. Itu kita sering mengadakan kegiatan ini rutin dalam setiap bulannya. Jadi, yang kita laksanakan itu adalah pengobatan gratis, cek kesehatan, terus kadang kita juga melaksanakan kegiatan massal. Karena di Kedirinu kan banyak MBC-MBC, ada 26, kita sering diminta untuk melaksanakan kegiatan massal di MBC, terutama dalam hari besar-besar Islam, hari besar Islam itu, kita melaksanakan kegiatan massal. Seperti itu, Mas. Jadi, mungkin seperti itu. Masuk sekali ya. Jadi, kegiatan sangat positif sekali. Dan bisa kita lihat, mungkin di zaman-zaman di era 2023 ini, Mas. Para penggiat-penggiat komunitas ini sudah didominasi oleh para pemuda. Emang waktunya berganti wajah. Yang lebih semangat pemuda, Soalnya. Yang lebih semangat pemuda, itu betul sekali. Makanya, buku ngamin terus. Terus jadi calak. Oh, enggak ya? Buat di panjang, saya tanya dulu, LKNU, seingatnya, Mas. Lembaga kesehatan agak terlama. Lama, G? G? Berarti, lembaga kesehatannya NU, anggotan. Memang kita kan, sebenarnya, Niko, kita juga menjalankan program-program membantu program dari pemerintah, Mas. Kalau ada penyuluhan tentang kesehatan atau seperti apa, kita kan cuma, kalau memang kan untuk kesehatan kan itu kan tanggung jawabnya dinas kesehatan, anggotan. Kalau kita di lembaga, kita membantu program dari dinas. Seperti itu, Mas. Ohi, ya? Ya, seperti itu. Anggotan. Sering bermitra dengan? Dengan PSC. PSC juga. Mas, ini tanya, Mas. Kan namanya LKN lembaga kesehatan Nafsatul Ulama. Apa boleh, Mas, selain Nafsatul Ulama gabung dengan kita, Ngo, Maten? Wah, Maten. Kira-kira boleh gak? Kalau itu, boleh mau gemawan kita dipesong, Ngo? Karena kita untuk Indonesia, Ngo. Ini yang menjadikan. Ngo. Kalau seperti ini, ada kegiatan seperti ini, mungkin petugasnya juga ada yang dari, dari mungkin yang, gimana sih? yang dari non-muslim juga malah. Ada juga. Perelawan kemarin itu malah dari kebulan dari sedikit diri begitu, ikut pengen berbagi manfaat. Mereka dari non-muslim. Oh, dari non-muslim juga, Joy? Iya. Jadi, tidak hanya non-organisasi di NU gitu, tapi malah kita nangkul di sini. Tidak apa-apa, monggo. Nah, ini bukti bahwa LKNU memang untuk Indonesia. Bukan untuk hanya satu atau dua organisasi masyarakat saja. Ini adalah bukti dari LKNU ini untuk memberikan serca harapan bagi masyarakat kecil di Indonesia. Kira-kira, Mas, saya mau tanya, kan tadi banyak nih, programnya, dan lain sebagainya. Boleh tidak, Mas, tanya ke Ajan Siti, seperti dana dari mana, Mas, kira-kira dari LKNU ini mengadakan kak surat, Mas, kegiatan itu ya. Kalau dana, kita kan juga punya beberapa denatur, termasuk denaturnya itu adalah dari sedadu level yang gitu. Terus, kadang niku kita juga ada apa itu, dari Laisnu juga. Laisnu itu kan lembaga Amir Zakat NU-nya kan, jadi dari seperti itu. Kita sering niku, kalau seperti ini, karena kita kan kegiatannya kan termasuk kegiatan sosial, Mas, kita kan juga perlu biaya seperti itu. Jadi, kita dari dari LKNU mencari donatur lah, nantinya kan, yang mau bergabung dengan kita untuk kegiatan sosial, termasuk sedadu level, kan gitu, dan kita doakan semoga sedadu level ini usahanya itu berjalan lancar, barokah, manfaat, akhirnya bisa bermanfaat juga untuk masyarakat, karena tentu yang positif seperti itu, Mas. Kalau tidak ada biaya itu, biayaan, Mas. Biayaan lah, ya. Kalau tidak ada biayaan, nanti translate-nya gua, ini ya. Kalau tidak ada biaya, biayaan. Nanti kalau begitu translate-nya. Harapan kami nanti, setiap bulannya nanti, ada jadwal tersendiri dengan sedadu reveal, Mas, ya. Kalau bisa rutin. Kalau tidak bisa, satu bulan sekali, ya satu bulan dua kali, tidak apa-apa. Agar bermanfaat lah untuk masyarakat, kalau seperti ini kan, akhirnya banyak yang mendoakan juga untuk saya. Semoga usahanya berkembang, lancar, baruka, manfaat, sesuai itu, Mas. Terima kasih. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh pembeli atau customer dari Indonesia ini. Kita tidak hanya mengejar apa namanya, tuan ya. Tidak secara untung. Untung sedikit, tidak masalah. Untung lebih gede, ya Alhamdulillah. Kita ada bukti nyata untuk kita seperti ini biar silahnya berkah. Pesuanya ada nilai keberkaan. Untuk lihat semuanya. Jadi, secara tidak langsung itu kalau ada customer yang membeli dari sedu reveal secara tidak langsung juga intinya mendonasikan untuk kemanusiaan. seperti itu. Ya, Mas. Oh iya. Salah satu. Sebagian didonasikan seperti itu. Sekarang kita akan mencoba mengobrol dengan Mas Rahmat Halzi dari PSC 119. Kita akan bertanya sedikit banyak tentang teknis hari ini. Orang-orang yang digumpulkan ngapain saja? Apakah dia hanya di PP, dijemur, tidak dapat vitamin D? Atau kita akan coba. Teknisnya bagaimana? Terima kasih, Mas Arief. Ini dua. Saya nanggil Mas Arief yang sederhana. Dua. Jangan lupa. Dua. Kalau untuk teknis hari ini, kita mulai dari pendaftaran. Ada pendaftaran, nanti setelah itu ada rute mulai dicek tensinya, tekanan darahnya. Kondisi jantungnya bagaimana. Lalu ada juga medical check up mulai cek gula darah, asam murat, kolesterol, dan pemeriksaan dokter. Setelah itu yang terakhir kita ada obat-obatan. Misalkan nanti ada kendala apapun, selalu kita ada obatnya. Pemeriksaan mata. Kita juga ada stun pemeriksaan mata, layanan terapi yang komplementer kita juga ada. Dan pastinya gratis, karena sudah disupport sama serda dulu. Seperti itu. Dan semua hari ini kita timnya full pemuda, Mas Arief. Full pemuda, ya? Full pemuda, ya. Karena katanya 17 Agustus kalau proklamator bilang beri aku 10 orang pemuda maka akan aku kuasai dunia. Kalau 10 orang tua aku kuasai akhirat. Terkait dengan skema pemeriksaan kita hari ini. Saya kembalikan lagi, Mas Arief. Terima kasih, ya. Memang dengan Mas Rahmat Fawzi ini selaku perwakilan dari PSG 119, kita sering sekali mengadakan event dengan video karena memang relasi dari serdadu ini insya Allah sudah kental dengan PSG dan juga nanti insya Allah kita akan menjalin kepada LKNU. Begitu ya. Dari capang ke diri. Mungkin begitu dulu. Terima kasih, Mas Arief. Sama-sama, Mas Arief. Kita akan lihat bagaimana alur dari kegiatan kita pada pagi hari ini nanti kita menyalah dengan Kak Fodah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Nah, kali ini kita sudah di acara cek layanan kesehatan pada hari minggu di Masjid Arahman yang ada di desa Darungan seperti ini. Nah, bersama PSG 119 Kabupaten Kediri. Nah, ini kita akan melancarai salah satu ibu yang cek kesehatan juga. Nah, ini kira-kira dengan ibu siapa nih? Ibu Endang. Oh, ibu Endang. Ibu Endang namanya? Daerah sini? Iya, sebelah sini aja. Oh, daerah Darungan deh. Tadi kira-kira yang dicek ini apa aja, ibu? tensi. Oh, tensi. Gimana, ibu? Tensinya, ibu? Tensinya agak tinggi. Oh, gitu ya. Terus, apa lagi, ibu? Yang dicek tadi? Asam uratnya anonormal mesin ya. Sama kolesterol. Oh, kolesterol. Terus tadi? Bulanya juga, ibu. Alhamdulillah banget ya, ibu ya. Karena tadi juga dapat beberapa obat juga, mungkin ya. Oh, gitu. Terus, dengan adanya acara seperti ini, kesan-kesannya buat ibu? Bagaimana? Senang atau gimana? Ya, senang sekali. Sangat membantu. Terutama untuk yang, itu. Orangga miskin. Terus, kan jauh dari pukul semasinya. Harus ke rangka, ke bergolok. Ya, ke bergolok. Ya. Kalau segini kan, bisa rutin kan. Enak. Bisa mengetahui. Bisa mengetahui. Ya, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya, testimoni dari ibu Endang. Ya, ibu Endang. Ya, ibu Endang. Itu tadi untuk wawancara dengan ibu Endang. Kita akan ikutin terus, kira-kira ngapain aja kita di sini. Check this out. Oke, so, bener. Nah, kali ini kita coba untuk merasakan layanan kesehatan ya, Wak. Ini kita tes apa, Kak? Tensi ya. Wah, ini kita lihat tensi saya seperti apa ya? Sepertinya saya darah rendah ya, tapi nggak tahu ya. Nah, prosesnya seperti ini kurang lebih ya. Jadi, pertama di tes tensi dulu. Dicek tekanan darahnya. Begini. Sama Kak siapa nih? Kak Anissa. Kak Anissa. Cantik ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kita dicatat dulu. Oh, gitu. Gak ada keluar? Gak ada, gak. Agak-gak sehat aja. Mentalnya. Gak ada, Kak? Gak ada. Gak ada. Gak ada, Kak? Gak ada. Gak ada. 139, gak? Per75. Masih normal. ternyata saya normal oke oke dari sini langsung ke sini ya oke kita langsung menuju cek selanjutnya yaitu gula darah antri dulu ya tekanannya 139 per 75 katanya masih normal Alhamdulillah ya nah ini agak disuntik-suntik belum iya ini tes apa bu ini gula darah takut kalau takut jangan dilihat ya iya mungkin digigit semua oke gak bisa dia ada oke sih normal tuh normal ternyata normal ternyata kesehatan saya tidak bermasalah ini tadi udah makan ya belum makan roti maksudnya kan gak kuat oh iya ada tulangan mbak? enggak ada terima kasih nah ini katanya enci saya agak tinggi seperti itu jadi harus mengurangi yang asin-asin karena saya suka asinnya daripada manis nah ini kita tebus obatnya dulu enggak enggak masa aman aman nah itu tadi untuk proses-prosesnya jadi dicek tekanan darah gula darah asam urat juga terus juga yang terakhir dapat obat juga jadi sobat dealer saya bisa minum obat ini biar semuanya normal ya ini ya cuma darahnya sedikit tinggi aja tapi gak masalah ya karena memang kita harus selalu menjaga kesehatan ya walaupun hal sekecil apapun untuk kesehatan kita harus tetap dijaga oke seluruh dealer itu tadi keseruan kita untuk mengikuti acara layanan kesehatan gratis dalam rangka hari Santi 2023 di kecamatan Plosok Laten ya tepatnya di Masjid Arrohman ya bersama PSC 119 Kabupaten Kediri serta LKNU daerah sini ya sebenarnya nah pulang di suasananya seperti tadi jadi kita tadi juga sudah coba untuk mengikuti seperti apa sih cek kesehatan jadi kita langsung cek aja kesehatan ternyata seru juga ya selalu di oke sekian dulu jangan lupa subscribe channel Serdadu Riffle saya Funda pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sete malas salam sete malas selamat menikmati